Halo sahabat podcast TMShare semuanya kembali lagi sekarang kita di acara podcast TMShare Kali ini kita sudah bersama Kang Gepeng ini adalah salah satu lokal champion yang ada di SP1 Dusun 5 Saritani Nah saat ini Dusun 5 SP1 ini sedang didampingi oleh teman-teman dari Marsubil Stantun di SP3 yang dulu juga sebagai dampingan atau program dari GFSGP fase ke-6 nah sekarang kita masuk ke fase ke-7 Nah kita mungkin biar lebih akrab lagi saya akan persilahkan Kang Gepeng untuk perkenalan dulu ke sahabat TMShare semuanya podcast TMShare silahkan Kang Gepeng terima kasih salam kenal saya pengelolaan atas nama biasa dipenirkan hari-hari Kang Gepeng untuk nama Patung Shino saya disini di kebun terasiring di wilayah Dusun 5 SP1 Saritani Oke jadi nanti kita bisa lihat kebunnya Kang Gepeng itu seluas apa dan kita akan ngobrol apa saja aktivitas atau kegiatan apa saja dampingan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Marsubil Stantun mungkin Kang Gepeng bisa cerita selama program di fase ke-7 ini apa saja ini ilmu yang sudah di apa ya di aplikasikan untuk lahan ini baik terima kasih yang pertama saya ucapkan terima kasih atas tampingannya teman-teman dari Marsubil Stantun di fase ke-7 ini saya mendapatkan banyak pelajaran yang boleh saya dapatkan dari dulu saya hidup di wilayah terambikasi SP1 ini berkenalan dengan Marsubil Stantun dalam hal pertanian berkelanjutan Oke persamaan yang pertama saya dapat adalah tentang bagaimana kita mengolah limbah otoran sapi menjadi pupuk organik itu yang pertama dan saya sudah coba saya aplikasikan pertama untuk bikin bibit coklat menyemayang bibit coklat Alhamdulillah disitu saya lihat pertumbuhan dengan bibit coklat itu bagus daripada yang kita enggak pakai pupuk organik tersebut meningkat untuk yang kedua kita dapat pengalaman juga dari teman-teman Marsubil Stantun bagaimana kita memapatkan itu limbah ikan untuk menjadi pupuk cair untuk sejenis tanaman apapun baik itu untuk tanaman jagung baik itu tanaman tahunan macam coklat durian kelapa sanu kelapa atau apukat jenis buah-buahan itu pun bagi jadi Mas Gebeng sudah merasakan ini ya apa dampaknya ya Alhamdulillah jadi selain kita belajar bikin kita coba aplikasikan ternyata disitu ada bukti bahwa kita memuatkan hadil alam yang alami itu ternyata dampaknya tidak kalah dengan yang kimia itu yang pengalaman saya dapat nah eh dulu awalnya eh di daerah apa namanya SP1 ini memang kebanyakan menanam jagung jadi belum belum mungkin belum banyak yang tahu progresnya atau mampaknya ketika kita menemukan tanaman-tanaman tahunan nah eh mungkin kami bisa cerita nih sebetulnya apa ya manfaatnya kenapa kita nggak nggak semuanya harus ya kenapa kita harus jadi pengalaman SP1 tahun 2005 masuk SP1 itu itu pertama dapat binaan itu kan dari dinas peramikasi dan dinas pertanian kabupaten boleh disitu kita diarahkan ada dua komoditi tanaman yang pertama tanaman jagung yang kedua tanaman coklat dan salah satu untuk sumber coklat di wilayah Wonosari salah satunya adalah SP1 itu coklat baru kena selisih se beriringnya waktu tanaman itu ternyata kena penyakit virus jadi masyarakatnya jadi masyarakat disitu sudah berusaha boleh mengkonsultasi dengan penyuluh konsultasi dengan teman lain daerah ternyata waktu itu belum ditemukan solusi jadi banyak yang ditebang coklat di wilayah setelah kita berkenalan dengan Marsugilas Tantun dan banyak teman-teman yang istilahnya punya saudara di Sulawesi Tengah ada yang di Wahuato dan ada yang di daerah lain dan dapat pengalaman bagaimana mengatasi kangen tersebut terus ada pendampingan dari Marsugilas Tantun bagaimana kita untuk mendapatkan penambahan ekonomi jangan mengandalkan satu komoditi yaitu jagung termotivasi untuk kembali pertama menanam coklat cuma ada tambahan disitu juga ada tambahan kelapa ada tambahan pisang itu salah satu sumber ekonomi untuk menopang kehidupan masyarakat SP-1 ini semua Tantun Nah salah satu juga yang diajarkan adalah juga Bumi Dayar mengolah bahan secara terasiring Pak Bebeng betul itu salah satu untuk kita pertama struktur tanah di SP-1 itu kan bukit dengan gunung untuk kita memperingatkan tenaga kita beraktifitas di gunung itu dan untuk menahan apa longsornya tanah itu salah satu yang diajarkan oleh Marsugilas penerasan jadi keuntungan penerasan itu kita mengolah tanah itu pertama dah harus naik turun gunung yang kedua dimana kita mengaplikasikan dari pupuk organik itu sudah ada tempatnya itu salah satu keunggulan dari kita menteras tahan tersebut jadi salah satu faktor utamanya itu adalah kenahan erosi ketika usan teras supaya tanahnya itu tanah yang dari bukit itu enggak enggak langsung langsung turun ke jurang-jurang memang ini juga ada bahayanya kalau bisa sampai lahan longsor salah satu bahayanya ketika kita tidak melakukan perasaan dan memang ini adalah salah satu metode atau teknologi baru ya betul itu salah satu pengalaman saya yang didapat dari dampingan Marsugi Oke ini sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun Alhamdulillah setelah saya perkenal Anda Marsugi ini sudah berjalan 10 bulan 10 bulan lain bulan 8-an dari 8 Agustus ini hampir sebentar lagi satu tahun satu tahun Alhamdulillah Nah dari selama proses pendampingan ini yang sudah hampir satu tahun sekitar satu bulan mahi ya Nah apa saja manfaatnya sudah didapatkan kandat yang menggunakan manfaat ekonomi terus secara ekologi juga mungkin untuk apa namanya manfaatnya di lingkungan masyarakat di sekitar baik salah satu manfaat kita dari berkelompok bentuknya nantulestari tampingan dari Marsugi salah satunya adalah pengembangan dan oke dana uang kelompok yang kita dapatkan dari mana dari semua kegiatan istilahnya kita uang lelah kita sisipkan 70% dari uang lelah itu kita untuk pengembangan dan pengembangan itu Alhamdulillah dikumpul oleh nantulestari itu sudah berkembang dari mulai nominal kecil sehariannya Alhamdulillah kalau menurut petani ya lumayan lumayan ya lumayan ya oke jadi selain memberikan beberapa pelatihan di lapangan betul ternyata dari para petani ini atau masyarakat yang berkumpul juga didampingi untuk membuat kelompok jadi didampingi bagaimana cara memanajemen lahan mungkin salah satunya dan dua memanajemen ekonomi dan mungkin ketika berkelompok itu ketika dilakukan secara bergotong royong apa yang dilakukan oleh masyarakat itu menjadi lebih mudah gitu dan juga kemudian punya tabungan punya tabungan oke jadi itu adalah apa namanya cerita yang sudah disampaikan oleh mas Kang Kepeng terkait dengan selama satu tahun ini apa yang sudah dilakukan dari pindah-pindah nanti kita akan melihat beberapa aktivitas mas Kepeng dalam pengolahan lahan ya dari mulai mungkin pemimpikan coklat terus kemudian tanaman apa saja yang sudah ditanam dan kita nanti akan melihat langsung di lapangan oke langsung kita ke lapangan halo setelur terus nah ceritasi mau aku sekarang ini mau membersihkan tanaman jenis alpukat letegang ini umurnya baru satu bulan penanaman kita membersihkan supaya dia lebih subuh diri di terasi ring untuk pembokoran ini supaya dia tanahnya lebih gembur dan pertumbuhannya lebih cepat ini jenis alpukat letegang nah ini tanaman coklat kalau menurut pertanian ini jenisnya S1 atau Sulawesi 1 kita pokorin juga supaya dia cepat tumbuh dan subur kenapa ini ditanam kok dengan perdekatan pohon jagung pohon jagung ini selain untuk ekonomi dia juga karena disini belum ada pelindung macam pohon gamal ataupun pisang jadi ini salah satu untuk pelindung tanaman coklat ini biar tidak kenal langsung matahari itu salah satu fungsi dari pohon jagung ini nah ini saudara kenapa kita termotivasi untuk kembali menanam coklat dan pohon lainnya ada alpukat ada durian ada petes lain tanaman jagung ini yang umurnya empat bulan bisa panen ini adalah suatu investasi orangnya orang tani dimana kita masa tua ini karena tidak perlu harus merambah hutan lagi atau kita istilahnya buka lahan baru lagi ini tetap akan menghasilkan untuk menopang perekonomian di rumah tangga itu salah satu keunggulan dari pohon tahunan ini suatu investasi bagi petani itu adalah pohon tahunan ada coklat saya bilang tadi ada kelapa ada alpukat ada petai itu adalah investasi petani karena kalau kita tanam jagung setiap musim empat bulan satu kayu kita panen baru pengolahan awal lagi dari mulai pembersihan penanaman kalau pengalaman saya sendiri di medan tinggi begini kayaknya nggak mampu tapi kalau coklat baru kita ada penerasan seperti ini ini kalau macam saya punya kondisi badan ini akan membantu sekali dalam bekerja perawatan jenis pohon tahunan ini oke sahabat podcast remser sekarang kita sudah berada di rumah pembiditan Nantul Lestari dampingan dari Masudir Lestantun mungkin Mas Gebeng bisa cerita aktivitas disini apa aja yang dilakukan oleh masyarakat boleh terima kasih ini adalah rumah pembiditan nantul Lestari pendampingan dari Marsubles Lestantun kegiatan kelompok masyarakat tani nantul Lestari adalah dalam rangka menyiapkan media tanam bibit coklat untuk keberlanjutan untuk memenuhi target kelompok nantul Lestari yang beranggotakan 15 orang itu kita akan buat bibit coklat yang kedua kali ini ini salah satu contoh bahwa nantul Lestari bapak-bapaknya disupport oleh ibu bunga untuk membuat bibit coklat oke jadi kita akan langsung melihat bapak-bapak dan ibu-ibu dalam proses pembiditan nah ini berapa totalnya yang sudah dibibitkan sampai sekarang bapak? total keseluruhan sekitar 1000 lebih untuk nantul Lestari dan target nantul Lestari adalah sekitar 15.000 untuk mencapai lahan nantul Lestari itu bijau dengan perkebunan coklat oke mantap sekali ayo kita langsung melihat proses ini oke mari kita ke rumah pembiditan nantul Lestari melihat bagaimana aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu menyediakan media tanam bibit coklat oke teman-teman semua ini adalah pupuk hasil pembelajaran nantul Lestari ini tampingan dari marsudil Lestantun yaitu limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik untuk campuran tanah untuk dimasukkan ke polybag sebagai media tanam bibit coklat baik ini bapak-bapak dan ibu-ibu kelompok nantul Lestari diampingi oleh marsudil Lestantun dalam rangka mengolah menyampur media untuk dimasukkan polybag yaitu antara pupuk organik dan tanah untuk penyemaian bibit coklat bersemangat sekali untuk memasukkan tampuran tanah dan pupuk organik dari limbah kotoran sapi ini sebagai media tanam bibit coklat disini nantul Lestari itu dikasih pembelajaran dan pengalaman oleh marsudil Lestantun itu untuk bagaimana cara kita mencari bibit itu secara mandiri dan ini media tanam yang sudah siap untuk dimasukkan bibit coklat dan selain bibit coklat di rumah pengebitan nantul Lestari juga masih ada hitmatoa ada bibit jambu kristal ada bibit kelengkeng ada bibit jambu madu ini terus ada petai baik teman-teman setelah kita tadi berkeliling ini salah satu lagi ini suatu ide bagus dari marsudil Lestantun yang diterapkan nantul Lestari salah satunya adalah bikin warung hidup ini manfaat dari warung hidup itu ada ricah ada gambas itu anggota nantul Lestari itu bervariasi di sini cuma ada ricah dengan gambas keuntungannya adalah dimana kita untuk mengantisipasi menghemat waktu kalau kita mau kebun dengan jangka waktu yang belum menentu karena kita sudah ada sayuran ada ricah berarti kita bisa mengolah untuk pekal kekepun itu lebih cepat itu salah satu keuntungan warung hidup dan nantul Lestari itu anggotanya ada yang nanam gambas macam saya dan teman saya ada yang nanam kencang panjang ada yang nanam terong ada yang nanam lunca ada yang nanam apa itu sebenarnya cipir kecipir jadi itu sudah memenuhi kalau kita mau ke kebun cepat-cepat tapi membutuhkan sayur yang datang-datang itulah salah satu kok Kemampatan dari warung hidup Nantulus Tari Selain juga untuk menghemat Biaya kita belanja Itu salah satu keuntungan Kita bikin warung hidup Oke Kita berlanjut dari tempat pembibitan Ke peternakan kambing Nantulus Tari Ini salah satu kandang Peternakan Nantulus Tari Laki-lakinya jumlahnya ada 3 Perempuannya ada 9 Anak-anaknya ada 3 Konsep dari peternakan ini adalah Untuk pertanian berkelanjutan Kita mendapat Ilmu dari teman-teman Marsu di Lestantum Selain kita untuk memanfaatkan Limbah kotoran sapi Salah satunya adalah Limbah dari kotoran kambing tersebut Kedepannya kita punya rencana Akan memanfaatkan limbah ini Sebagai pupuk organik Dan kedepannya juga Kita mendapat Binaan atau semacam Masukan Itu ternyata dari Air seni kambing tersebut Bisa dijadikan salah satu pupuk cair Jadi selain kita memanfaatkan Limbah ikan untuk kumpuk cair Kita akan juga memanfaatkan Air seni dari kambing tersebut Ini kegiatannya akan dilakukan oleh Nantulus Tari Oke Sahabat podcast TMCR Semuanya kita sudah Melihat aktifitas dari Pak Gepeng Kang Gepeng dan teman-teman Kelompok dari Nantulus Tari Dan kita sudah hampir ada di Penghujung acara Nah seperti biasa Sebelum kita menutup Kegiatan podcast TMCR Hari ini Saya ingin minta Apa ya Closing statement dari Kang Gepeng Terkait dengan apa yang sudah Dilakukan Harapan Terus kemudian Keinginannya seperti apa Untuk kemudian Baik Mudah-mudahan dengan Kita sudah melihat Dari mulai Perkegunaan Cara siring Dari mulai kita menyediakan Media tanam Untuk bibit Kita melihat Pertanakan kambing Harapan saya Kedepannya Mudah-mudahan Ada manfaat Untuk masyarakat sekitar Untuk bisa Istilahnya Bertani secara Organik dan Ramah lingkungan Itu tujuan Dari Nantur Setari Harapan Nantur Setari Mudah-mudahan Satu atau Tiga, empat, lima Tahun ke depan Itu Membuahkan hasil Dari apa yang kita kerjakan Dan mudah-mudahan Dari semua lembaga Yang sudah Mendampingi Nantur Setari Selain Digampingi oleh Marsudil Stantun Harapannya Mudah-mudahan Kedepannya Ada ilmu Yang kita Ambil Suatu contoh Pendampingan Untuk istilahnya Bagaimana kita Memeningkatkan produktivitas Hasil Tani Untuk Mengolah Hasil Tani Itu secara Istilahnya Hilirisasi Bukan barang mentah Untuk meningkatkan Bundi-bundi Istilahnya Penunjang ekonomi Keluarga Kelompok Nantur Setari Oke Terima kasih Kang Gepanik Untuk informasinya Dan Tadi kita sudah Diajak berkeliling Dan Terima kasih Sahabat TM Share Semuanya Kita sudah Diperlujukan acara Dan sampai ketemu Di podcast TM Share Selain Terima kasih Dan sampai ketemu Ta-da Diperlujukan acara Tadi 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 Terima kasih.